. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT, masih berstatus level 4 atau awas pada hari ke-15 sejak erupsi, Senin, 18 November 2024. Kendati demikian, sejumlah warga terdampak terpaksa kembali untuk mengamankan barang-barang yang tersisa, meski ada larangan aktivitas dalam area radius 7 hingga 9 km. Seperti yang terpantau di desa Duripali, Kecamatan Ilebura, sejumlah pengungsi kembali ke rumah untuk mengamankan barang-barang yang tersisa dari rumah mereka masing-masing. Barang-barang itu pun dibawa dan diamankan di lokasi pengungsian mereka masing-masing di Kecamatan Titehena. Selain itu, sejumlah pengungsi lainnya nekat pulang ke rumah untuk memberi makan ternak karena, saat ini, hanyalah ternak mereka yang menjadi harapan satu-satunya pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Seorang pengungsi asal desa Hokengjaya, Kecamatan Wulanggitang, menuturkan ia memberi pangan ternaknya setiap hari sambil memantau kondisi rumah. Namun rumahnya telah rusak parah tertutup batu dan pasir tebal. Hingga saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4. Awas, dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, serta sektoral 9 km pada arah barat daya, barat laut. Sementara itu, sebanyak 12.336 jiwa masih mengungsi akibat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Gunung Lewotobi laki-laki-laki. Gunung Lewotobi laki-laki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.